Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya ya Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi dengan Oji Elektroservice Teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu ya Tamu tak diundang Sebuah tipi politron dengan ukuran 24 inch Kasusnya gambar gelap sebelah ya Akan kita coba ya, kita langsung coba saja Kita colokan Dikater sudah nyala ya Kemudian kita coba on Colok tombol saja Dikater sudah padang Menandakan tipi start ya Nah gambarnya seperti ini Teman-teman tuh Gambar sebelah ya Tuh Separuh, normal Sebelah kanan Yang sebelah kiri gelap ya Nanti kita akan coba bongkar Kita akan cek Dimana permasalahannya ya Oke Kita skip dulu Kita bongkar dulu ya Lanjut Oke lanjut kita bongkar ya Kita lihat dulu Nomor serinya Oke PLD24T810 ya Oke Kita bongkar Aduh sorry Ini seperti ini Penampakannya oke Seperti ini ya penampakannya Ini adalah Power supply Kemudian ini adalah Mainboardnya Atau motherboardnya ya Permasalahan disini adalah Kita cek nanti di bagian Ticon ya Karena Power supply normal Mainboard juga normal Jadi permasalahan di bagian Layar Nanti kita akan cek Tegang-tegangannya ya Apakah tegannya normal Oke Kita akan cek tegannya Oke Oke Dilanjut teman-teman ya Kita akan cek tegangan di bagian Ticonnya ya Oke Oke kita pakai tester nih Di posisi Follow manual saja ya Biar lebih cepat respon Oke Biasa probe hitam Kita tempelkan ke Body saja ya Ini Biasa kesini saja nih Oke Kita akan colokkan Kita akan on kan TV Ya Oke TV on sudah Red indicator Dan TV Sudah ini Kalau sudah nyala ya Kita on kan ya Tombolnya Kita lihat Oke TV sudah nyala ya Backlight sudah nyala Kita akan cek tegangan Ini Pertama kita akan cek Tegangan Cek tegangan PPC 12 volt Ya Kita cek tegangan PPC 12 volt Inputnya 12 volt Ada ya 11,5 Ya Normal Ya Terus Di titik Masuknya 12 volt 12 volt Ya Ada ya 11,4 Ya Masuk Kemudian Kita cek Ke Tegangan VGR Ya Tegangan VGR VGR Cek VGR Ada ya Min Min 7,9 Ya Kemudian Tegangan VGH Tegangan VGH Ada ya 29,9 Kemudian Tegangan Tegangan V VCM VCOM Ya Ada ya 7,4 port Normal Ya 7,4 volt Normal VCOM Kemudian Tegangan VDD AM VDDAM 8,7 normal ya normal kita cek SDA SCL coba cek SCL 3,2 normal SDA 3,2 normal ini ground ya ground ground 0 kemudian WV WV ya 3,2 normal ya kita cek tegangan VGH di sini di sebelah sini VGH ini di ujung ya tuh VGH 2,7 ya normal ya kita cek ke tempat lain kita cek bagian di ujung login IC oh teman-teman ini IC nya nggak ada ya IC 2111 ya kalau nggak salah ini buat inputnya tegangan HVAA ini kosongnya dicabut nih jadi sebelumnya memang udah pernah di service ya tapi mungkin belum berhasil tapi ini udah diangkat tuh banyak komponen setelah diangkat nih sudah diangkat komponennya tuh kapasitor kapasitor 1,2 sudah nggak ada ya 3 kapasitornya 4,5,6,7 ya komponen udah 7 komponen hilang nih udah udah diangkat termasuknya IC 86 IC ini IC kalau nggak salah serinya 2111 ini untuk tegangan dari input HVAA ya HVAA nya disini ada nggak nih ada HVAA ada tuh dapat 8,5 volt ya ini jadi masalahnya mungkin di IC jadi tidak dapat akhirnya TV ini di cancel barangkali di cancel ya oke nanti paling nanti kita cari IC nya IC cabutan kalau ada jadi sementara ini TV tidak bisa dilanjut ya karena harus mencari spare part dulu jadi kasusnya di titikonnya ya di titikon setelah dibongkar ternyata isinya komponennya banyak yang dicabut jadi kali video kali ini tidak berhasil ya karena komponennya tidak tidak bisa ya tidak bisa didapat nah nanti kalau seandainya kalau seandainya bisa ketemu komponennya nanti akan saya akan saya share ya hasilnya ya oke ditunda dulu yang penting poin-poinnya adalah mengetahui tegangan-tegangan pada saat TV ini normal ya terutama tegangan di tikon ya oke oke demikian tutorial ini mohon maaf karena tidak bisa selesai ya tidak beres ya oke kurang lebihnya mohon maaf bila bermanfaat silakan like dan subscribe-nya saya ucapkan wabilai topikul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih